Halo guys, ini Piggy Bunny. Jadi hari ini aku mau bikin video tentang stationery haul lagi, dan dua paket yang pertama ini aku tuh belinya di Cina, dan yang satu paket ini aku belinya di Indonesia. Sekarang langsung kita buka aja yang dari Indonesia. Nah ini itu aku belinya di Dila Stuff, dan karena temen aku tuh ada yang beli barang di sini, jadi aku sekalian beli aja. Di dalam kerdusnya masih di double bubble wrap yang tebel banget. Nah ini belanjaan aku, terus aku juga dapet stiker kpop gitu, tulisannya di Last Stuff, BTS sama EXO. Yang pertama, aku beli tiga formula memopat and sticker set, dia itu satu setnya ini harganya Rp 23.000. Yang pertama ini varianya yang nice day. Memopatnya isi 30 lembar dengan tiga desain. Terus juga dapet tiga lembar stiker sheets, ini tuh lucu banget, karena sesuai sama temanya. Kalau dibuka stikernya tuh kayak gini, terus yang ini tuh varian yang carrot rabbit. Sama, isinya itu 30 lembar dan ada tiga macem desain. Dan ini untuk stikernya, sama juga dapet tiga lembar stiker sheets. Yang terakhir, ini tuh yang varian peach. Nah jadi desainnya kan tiga lembar, tapi dibuatnya kayak selang-seling gitu. Nah kayak gini, lucu banget kan? Selanjutnya, ini stikernya. Jadi stikernya itu, satu lembar itu dapet 9 stiker. Jadi totalnya dapet 27 stiker. Terus aku juga beli zipper ini lagi, ini tuh namanya Iconic Indonesia Zipper Storage Bag. Yang ini itu My Little World Sticky Notes. Dan ini itu yang varian Milti Girl. Ini tuh lucu banget sih menurut aku. Lanjut ke paket yang kedua, ini tuh aku belinya di Muhan ID. Dan menurut aku, ini tuh belanja terlama aku. Karena aku tuh udah order tanggal 8, tapi pengemasannya itu 4 atau 5 hari. Sekitar tanggal 13 dikirim. Dan baru sampai di rumah aku tanggal 24. Yang pertama ini namanya Muham 50 lembar stiker kertas mini. Dan ini yang varian B. Nah, kalau toko di Shopee itu yang dari luar Indonesia. Biasanya itu namanya kayak agak aneh. Jadi makanya aku singkat. Tapi nanti aku akan kasih link produknya di bawah. Nah, ini aku akan tunjukin stikernya satu-satu. Tapi karena akan memakan waktu sangat lama, jadi aku cepetin 2 kali lipat. Terus ini tuh bentuk stikernya kotak ya. Jadi kalau kita mau pakai itu sebenarnya tinggal cabut aja dari bukunya. Dan dia itu nggak mengikuti bentuk dari gambarnya. Terus di belakang juga ada motif-motif kayak gini. Selanjutnya yang ini itu 45 pieces stiker gravity universal. Dia itu isinya ya tadi 45 piece. Dan satu desain itu kalian dapat 3 stiker. Nah, sebenarnya tema stationery haul aku kali ini tuh, aku tuh kepinginnya yang Korean style. Karena nanti aku akan jelasin alasannya di belakang. Karena untuk barang yang terakhir di toko muhan ini, ada barang yang spesial. Dan ini tuh stikernya lucu banget. Aku paling suka yang ini. Selanjutnya, ini tuh 40 pieces stiker desain The Bear's Dream. Yang ini yang varian B. Dia itu lucu banget. Dan satu desain itu isinya 2. Jadi kalau nggak salah ada 20 desain. Dan kan setiap desain itu 2 pieces. Jadi totalnya 40 stiker. Yang ini tuh lucu banget sih menurut aku. Karena dia itu kayak berhubungan sama makanan-makanan gitu ya. Ini ada yang kek. Terus ada yang kayak kue-kue gitu. Ini ada yang hamburger juga. Jadi menurut aku ini tuh lucu banget. Jadi kalau misalnya kalian itu suka stiker yang lucu-lucu gitu. Aku rekomen banget untuk beli di muhan. Karena dia tuh stikernya cantik-cantik banget. Apalagi sekarang kan yang aku pingin kan yang Korean style. Sebenernya sih aku nggak bisa jelasin ya Korean style itu kayak gimana. Tapi kan udah aku tunjukin contohnya di depan tadi. Ini kalau dibuka. Dia itu bahannya vinyl. Kayak gini. Terus yang ini tuh yang varian C. Isinya juga sama sih lucu banget. Dan dia itu ada 20 desain. Terus tiap desain itu ada 2 biji stikernya. Jadi dapetnya 40 pieces. Kalau yang ini tuh kayak warnanya tuh lebih soft gitu. Jadi menurut aku cantik banget. Apalagi aku kan suka warna soft kayak pink, peach kayak gitu. Terus menurut aku untuk kualitas print-printannya sih bagus. Cuma mungkin karena warnanya pastel. Jadi kayak kelihatannya agak buram gitu. Tapi overall kalau kalian lihat di aslinya ini tuh cantik banget. Nah kalau yang ini tuh namanya 40 pieces stiker kertas bentuk biskuit beruang. Dan aku beli yang varian B. Dia itu lucu karena tadi udah aku tunjukin. Kayak packagingnya itu kayak amplop gitu. Terus isi stikernya itu satu desain itu kayak ada 2 pieces. Jadi totalnya ada 40 stiker. Nah stikernya ini juga lucu-lucu banget. Tapi kayak lebih simple gitu. Bukan yang cute. Jadi menurut aku ini tuh lucu banget. Dan dia tuh kayak punya banyak varian gitu. Jadi tergantung dari warna yang kalian beli. Selanjutnya yang ini itu Moham 40 pieces per pack animal bread sticker. Jadi dia itu lucu banget. Karena depannya itu atau packagingnya itu kayak bentuknya zipper atau plastik kecil gitu. Dan dia itu stikernya itu isinya banyak. Tiap desain itu ada 2 stiker. Jadi dia tuh totalnya ada 20 pieces juga. Dan dia itu kayak lebih ke buah-buahan atau makanan-makanan gitu. Kalian bisa lihat sendiri dari yang aku tunjukin ini. Ini tuh kualitasnya bagus banget dan lucu-lucu banget. Yang ini itu satu lembar stiker kertas motif kartun. Dan ini varian yang I. Kalian bisa lihat sendiri detailnya. Terus ini tuh yang menurut aku packagingnya paling lucu. Dia itu kayak makanan-makanan yang ada di supermarket gitu. Terus yang ini itu namanya 1 pack stiker kertas motif kartun anti-air. Yang ini itu varian yang C. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh isi stikernya tuh lucu-lucu banget. Dan per desain kalian dapet 2 piece stiker. Yang ini tuh Moham 1 piece in style cute kartun sweet bear yang varian B. Dan ini tuh cantik banget. Kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh bahannya halus. Dan stikernya gede-gede. Ini yang paling jadi favorit aku di haul kali ini. Kalau yang ini namanya Moham 4 sheets variety bear series. Ini tuh yang varian D. Jadi kita dapet 4 lembar stiker sheets. Kayak gini. Yang ini Moham 1 piece lovely cartoon cute. Ini varian F. Terus ini yang varian H. Ini yang varian B. Jadi dia itu ini detailnya aku tunjukin. Dia itu kayak bening gitu. Terus yang ini yang varian J. Ini tuh cantik banget sih menurut aku. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Stikernya itu bening. Kalau yang ini namanya Moham 4 sheets cute bear decorative sticker. Ini tuh yang varian J. Jadi dia itu ada 2 desain. Dan per desain itu dapet yang bening sama yang gak bening. Jadi ini tuh lucu banget sih menurut aku. Jadi ini aku bandingin yang desainnya sama. Terus yang ini tuh Moham 30 sheets cute student creative notepad. Ini tuh cantik banget. Tapi ukurannya agak kecil. Ini satu lembar stiker kertas motif cartoon beruang. Yang ini varian B. Dan yang ini varian A. Nah satu paket itu ternyata dapet 2 lembar. Kalau yang ini namanya Moham 10 pieces forest girl series. Ini tuh yang varian E. Jadi dia itu kayak mini postcard gitu. Tapi gambarnya cuma ada di satu sisi. Dan dia itu glossy. Terus kalian bisa lihat sendiri. Kualitas print-printannya itu cantik banget. Yang ini Moham 1 piece sticker desain kartun kelinci. Ini varian yang E. Kalau yang ini namanya Moham 30 lembar stiker kertas. Ini tuh varian B. Dan menurut aku dia itu cuma kayak kertas biasa. Tapi tipis gitu. Cuman kelebihannya ini tuh gambarnya cantik-cantik banget. Dan print-nya itu juga kualitasnya bagus. Meskipun menurut aku kertasnya terlalu tipis. Tapi ini tuh kayak dapetnya banyak banget. Kalian bisa lihat sendiri. Aku ini tunjukin satu-satu desainnya. Jadi kalian itu dapet beberapa lembar kertas kayak gini. Terus juga dapet dua lembar stiker sheets. Lanjut ke washi tape. Ini tuh Moham 1 piece colorful tone series. Dan ini yang varian C. Kalau yang ini namanya Moham 5 pieces per box lovely painted series. Ini varian yang B. Jadi aku akan tunjukin juga desainnya satu-satu. Dan kita juga dapet washi tape yang besar. Nah ini yang agak melenceng dari judul hari ini. Ini yang modelanya Jepang-Jepang gitu. Ini tuh namanya Moham 1 pack stiker kertas motif kartun anjing. Dan ini yang varian B. Jadi sebenernya kan aku tuh kepinginnya ini tuh Korean style gitu ya. Korean style stationery. Tapi menurut aku ini tuh lucu banget. Jadi kayak aku harus beli deh gitu. Tapi tenang aja. Kayak yang melenceng itu cuma satu ini aja. Jadi inilah alasan kenapa aku beli stationery hal Korean style. Aku juga beli binder anam yang transparan. Dan aku akan bikin how I decorate my binder di video selanjutnya. Isinya kita dapet transparan binder. Terus dapet cover. Dan kita juga dapet isinya. Ini tuh ada yang grid sama yang lain. Terus dapet penggaris. Terakhir aku juga beli ini buat binder aku. Tapi dia tuh ketekuk. Selanjutnya ini aku beli di heygoodgummy.id. Ini pertama kali sih aku beli disini. Terus packingnya tuh kotak gini. Yang pertama aku beli kiring. Ini itu namanya Korean lucu huge beruang acrylic keychain. Ini yang varian 4. Dan ini aku tunjukin the most satisfying part. Dan dia itu lucu banget. Terus aku juga beli gantungan yang lain. Ini tuh cantik banget menurut aku. Dan setelah dikelupas dia jadi bening. Terus yang bikin lucunya lagi. Dia itu bolak-balik. Ada gambarnya. Kayak gini. Terus aku juga beli washi tape. Ini tuh namanya agak unik. Tapi gambarnya lucu. Yang selanjutnya ini tuh mini postcard. Dia itu namanya. Inch lucu ilustrasi huge kartu beruang. Dia itu yang buat lucu. Selain print-printannya yang bagus banget. Warnanya cerah. Dia itu juga kartunya bolak-balik. Jadi kan aku emang sengaja beli ini tuh buat menghias. Si binder aku yang aku beli di muhan tadi. Jadi kan kalian bisa kebayangkan. Kalau misalnya ini tuh dibuat menghias binder aku. Dia itu bolak-balik. Jadi bakalan cantik banget. Nah ini tuh kayak gambarnya rata-rata beruang. Ya karena namanya sendiri kartu beruang. Tapi ilustrasinya sih menurut aku lucu banget. Dan gemes banget. Terus ini tuh udah masuk di wishlist aku cukup lama. Dia itu namanya. Inch cartoon lucu emoji makanan senyum. Dia itu isinya 110 lembar. Dan kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh desainnya banyak banget. Jadi aku gak mungkin tunjukin satu-satu. Tapi aku akan tunjukin beberapa ke kalian. Nah ini kalau udah dikelupas. Jadi dia itu bold ya. Selanjutnya yang ini itu instas penyimpanan kertas. Jadi aku tuh beli 5 biji. Ini tuh lucu banget kalau buat simpen-simpen barang. Yang ini stiker kartun untuk dekorasi. Ini yang biru. Dan ini yang merah jambu. Selanjutnya juga masih stiker sheets. Terus yang ini itu stiker gaya Korea. Jadi satu lembar tuh cuma dapet satu. Dan aku beli tiga macem. Yaitu varian 1, 2, dan 3. Yang ini stiker sheets lagi. Aku beli yang merah jambu sama yang warna ungu. Jadi sekian untuk huge stationery haul aku kali ini yang Korean style. Semoga kalian suka ya sama videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan juga jangan lupa tungguin videoku selanjutnya. Yang tentang menghias blender. So guys, thank you for watching. P enquanto live-down. Sub indo by broth3rmax